Intro Teman-teman Wonder Food mulai notice gak ya? Belakangan ini banyak sekali orang yang mulai aware dengan makanan halal. Gak hanya muslim saja, tapi juga non-muslim mulai suka dengan makanan halal. Mungkin karena tren ataupun karena kesadaran kita yang pasti gak tau. Tapi kalau di Indonesia makanan halal itu sangat mudah dijumpai. Gimana dengan teman-teman yang lagi pelisir ke luar negeri ya? Agak susah kan nyarinya? Nah Wonder Food akan memberikan rekomendasi mungkin buat kalian yang akan pergi ke beberapa negara. Ini dia. Sian Muslim Quarter di China. Untuk muslim traveler yang ingin berburu makanan halal di China, kamu bisa pergi ke Shan Muslim Quarter Market. Pasar di belakang Masjid Raya Shan ini merupakan sentra jajanan halal terbesar di provinsi Shanxi, China. Di tempat ini punya perpaduan cita rasa khas timur tengah. Misalnya ada kue dadar yang isinya bisa seafood, daging, dan sayuran. Bentuk dan rasanya perpaduan Martabak Mesir dan Fuyung Hai, China. Perpaduan cita rasa juga tersaji pada aneka berbahan utama daging kambing. Ada pati isi daging kambing dan mie goreng daging kambing. Selain itu, di sini masih ada makanan lain yang jadi incaran umat muslim saat Ramadan. Di antaranya puding kukus, kue ubi, dan kenari panggang. Pasar Kaki Lima Sian buka 24 jam. Namun pada bulan Ramadan, aktivitas pasar berhenti sejenak di siap hari. Lalkilah Amerika Bagi muslim di Amerika khususnya yang tinggal di negara bagian Maryland, ada rumah makan yang terkenal dengan buffet makanan halal, yaitu bernama Lalkilah Restoran. Di sini tersedia makanan dengan menu beragam seperti Pakistan food, Chinese food, American food, dan seafood. Lalkilah juga satu-satunya rumah makan di Maryland yang menyediakan tempat beribadah untuk masyarakat muslim. Casanova Pizzeria Kalau mencari pizza halal di Hongkong, bisa datang ke Casanova Pizzeria. Di sini menyajikan berbagai pilihan pizza khas Italia, tentu dengan bahan dasar halal. Bukan cuma pizza aja yang tersedia, tapi juga berbagai macam pilihan menu pasta untuk pengunjung. Pizzerian harganya sekitar 716 ribu rupiah dengan ukuran 24 inci. Banyak orang yang mengatakan berbuka puasa sebaiknya dengan menu makanan atau minuman yang manis, karena bisa menaikkan gula darah lebih cepat dan cenderung bersahabat bagi lambung. Namun, konsumsinya juga perlu dibatasi, karena jika terlalu berlebihan, justru akan membuat tubuh lemas dan perut menjadi nggak nyaman. Seperti yang dikutip dalam artikel wallipop.com, dikatakan ada beberapa makanan atau minuman yang benar untuk kita santap saat berbuka. Di antaranya, kurma. Kurma merupakan makanan yang sangat ideal untuk berbuka puasa. Kandungan gula alaminya tinggi, selain itu juga kaya serat yang bisa melancarkan sistem pencenaan. Kemudian ada buah segar. Buah segar bisa menjadi hidangan yang baik untuk berbuka puasa. Pepaya, melon juga bisa menjadi pilihan yang baik, karena memiliki tekstur lembut sehingga mudah dicerna oleh usus. Lalu ada air kelapa murni. Air kelapa murni juga minuman yang ideal untuk berbuka puasa. Air kelapa kaya akan mineral yang diperlukan untuk mengganti cairan elektrolit yang hilang saat berpuasa. Perlu diingat, air kelapa sebaiknya tidak dicampur dengan bahan lain seperti es, santan, atau gula yang berlebihan. Minuman hangat. Selain air kelapa disarankan juga meminum sesuatu yang hangat, misalnya teh manis hangat. Minuman dingin bisa membuat perut cepat kenyang. Selain itu, air atau makanan yang terlalu dingin bisa mengganggu penyerapan nutrisi makanan dalam tubuh. Selain minuman, kamu juga bisa memakan sesuatu yang hangat lainnya, misalnya sup jagung atau sup sayuran. Yogurt Produk susu olahan ini dapat diandalkan sebagai menu untuk berbuka karena bernutrisi dan mengenyangkan. Dibandingkan dengan sirup, yogurt lebih kaya akan sumber energi, protein, mineral, serta vitamin. Selain itu, yogurt juga bermanfaat memperbaiki sistem pencenaan, sehingga kamu bisa tetap sehat dan nyaman selama berpuasa. Selanjutnya, ada breaking food. Kira-kira apa ya? Saya kasih ciri-cirinya dulu. Bentuknya itu kecil-kecil dan warnanya warna-warni. Apa ya? Coba kita lihat. Pacar Cina atau ada juga yang menyebutnya dengan sagu mutiara adalah salah satu makanan yang mudah juga ditemui saat bulan puasa tiba. Warna-warninya yang cerah, enak untuk menjadikan gubur atau minuman cigar. Makanan kenyal lembut yang satu ini terbuat dari tepung kanji. Biasanya pacar Cina berbentuk dadu, persegi panjang, atau bulat-bulat kecil. Warna-warnanya yang digunakan biasanya merah muda, hijau, atau merah. Karena rasanya yang netral, pacar Cina sering digunakan untuk membuat campuran es, kolak, atau khusus untuk bubuk pacar Cina. Nah, buat kamu yang di rumah bingung menentukan pacar Cina yang sudah matang atau belum ketika sudah diolah, Chef Norman akan kasih tahu caranya. Gampang banget sih, kan? Kalau misalnya kita beli yang sudah jadi, lebih keras kan? Setelah kita rebus, kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Itu kan pasti, satu, warnanya berubah. Dua, agak lebih ngembang. Ketiga, kalau misalnya masih kurang yakin, tinggal diambil aja beberapa, terus kita kotek. Kalau misalnya warnanya sudah sama semua, maksudnya sudah jadi lebih transparan, itu sudah matang. Terus kalau misalnya masih ada sisa kayak tepung, berarti itu belum matang. Sama kayak spaghetti atau pasta, tinggal kita dipencet. Biasanya kalau misalnya sudah matang banget, itu pencet itu enggak ada yang lawan. Terus kalau misalnya masih ada yang belum matang semua, kayak ada. Pasti berasa kok di tangan kita. Tidak terasa ya, sudah 30 menit saya menemani kalian semua. Dan rasanya semua menu Wonder Food sudah keluar hari ini. Semoga lancar ya, puasanya sampai waktunya berbuka. Dan saya Rizka Ogeris pamit, sampai jumpa. Sampai jumpa.